One Season Wonder Istilah ini kerap dipakai kepada pemain yang hanya mampu bersinar dalam satu musim saja. Jika di Liga Inggris, One Season Wonder pernah disematkan pada diri Michu. Di tanah Italia, Marco Negri adalah pemain yang mendapat gelar tersebut. Namun, nasib Negri lebih tragis. Sebab, dia hanya mampu bersinar di paru musim saja. Yap, mungkin hal Season Wonder lebih tepat untuk mengambarkan kisahnya. Kejadian itu dialami ketika melakoni perjalanan karirnya bersama klub asal Skotlandia, Lascaux Rangers. Mencatat 28 gol dalam paru musim pertama, penampilannya pun menurun drastis di paru musim kedua. Hal tersebut lantas membuat Rangers terkena imbasnya. Pelar juara Liga dan piala Skotlandia yang sudah di depan mata pun sirena seketika. Selain itu, dia juga gagal masuk skuad Italia di piala dunia 98. Lalu, bagaimana sebenarnya hal tersebut bisa terjadi? Ada apa dengan Marco Negri? Pada 25 Mei 1997, bertempat di Stadion Renato Curi. Sebuah pertandingan Liga Italia Seri A antara Perugia melawan AS Roma berlangsung. Kompetisi menyisakan dua pekan. Dan bagi Perugia, partai ini adalah satu dari serangkaian laga hidup dan mati yang harus mereka jalani dalam upaya menyelamatkan diri dari jeratan dekretasi. Seorang pemandu bakat hadir dalam laga tersebut. Ia diberi tugas khusus untuk mengamati seorang pemain bernomor punggung 18 bernama Marco Negri. Sang penuhi berhasil mencetak sebuah gol dan sebuah asis untuk kemenangan Perugia. Namun sayang, di pertandingan terakhir, Perugia menyerah atas Piacencia yang merupakan sesama klub papan bawah yang sama-sama berjuang untuk lolos dari lubang jaru. Meski berhasil membukukan 15 gol pada musim tersebut, Negri gagal menyelamatkan Perugia dari dekretasi. Ewan Chester adalah pemandu bakat yang menyaksikan perjuangan Negri. Ia ditukasi oleh Walter Smith, manajer klub tempatnya bekerja kalah itu, Glasgow Rangers. Sekembalinya ke klub yang bermarkas di kota Glasgow ini, Chester membuat laporan singkat. Dalam laporannya, Chester menuliskan bahwa Negri bukanlah seorang penyerang yang mau bekerja keras. Ia tidak melakukan tracking back, tidak pula melakukan pressing kepada pemain, di belakang lawan. Namun jika klub ingin mencari penyerang yang mampu mencetak 30 gol dalam semusim, dialah orang. Lebih jauh, Chester yang memang sudah mengamati Negri melalui video cuplikan pertandingan, menyebut kelihaya Negri mencetak gol berupa sumpulan jarak pendek, tap-in, hingga eksekusi penalti. Dari laporan pengamatan yang dibuat Chester, manajemen Rangers pun memutuskan untuk membawa sang penyerang berambut panjang dan berjangut lebat itu. Waktu itu, usia Negri masih 26 tahun, termasuk usia emas pesepak bola. Dengan Piala Dunia 98 sudah di depan mata, dan pelatih Italia saat itu, Cesare Maldini juga telah memberi sinyal positif untuk memilihnya. Maka mendatangkan pemain yang tengah termotivasi seperti Negri sepertinya tepat. Ditanggung lagi, pada masa itu terjadi fenomena yang disebut public Britannia sebagai Italian invasion, yaitu memanjirnya pemain-pemain asal Italia yang sukses bermain di klub-klub Inggris maupun Scotlandia. Negri lalu ditransfer dengan nilai 3,7 juta pound sterling, dan menerima gaji 18 ribu pound sterling berpekan. Kedatangan Negri diiringi ambisi besar sang pelatih untuk membawa Rangers meraih 10 gelar Liga Beruntun. Dan untuk itulah, ia merasa perlu mendatangkan jurugetor gawang lawan yang jempolan seperti Negri. Kedatangannya pun membuat Rangers menjadi memiliki 4 pemain Italia, karena saat itu mereka juga diperbuat oleh Lorenzo Amoruso, Sergio Porini, dan Gennaro Gattuso. Keberadaan mereka tentu akan memudahkan adaptasi. Komen terkenal lain seperti Peter Van Vossen, Jorge Albert, Brian Laudrup, hingga Paul Gascoigne, juga menghuni tim ini sehingga aroma kontinental amat gentara. Negri memberi pembuktian atas harga dan ekspektasi besar yang berada di putaknya. Ia mencetak 2 gol dalam laga deput liga, lalu mencetak 5 gol dalam kemenangan atas dan di United. Satu gol diantaranya bahkan dicetak dengan tendangan lob melewati kepala penjaga gawang. Gol yang amat cantik dan elegan. Torrent tersebut masih belum apa-apa. Ia lantas mencetak 23 gol hanya dalam 10 laga awan. Rata-rata golnya tersebut adalah yang tertinggi di Eropa saat itu, sekaligus memecahkan rekor demi rekor. Selanjutnya, Negri mencetak tambahan 5 gol yang menutup tahun 97 dengan sangat manis. 28 gol dalam setengah musim. Namun ada yang janggal dari penampilan Negri. Di atas lapangan, Negri tidak terlihat menikmati pertandingan atau menghayati kebersamaan dengan rekan setimnya. Selebrasi golnya sangat dingin dan nyaris tanpa senyumat. Di ruang ganti, ia juga terkenal sebagai pribadi yang pendiam. Rekan-rekan setimnya seperti Alfred sampai berkomentar bahwa Negri memang tidak seperti pesepak bola kebanyakan. Ia adalah pemuda yang baik. Namun di luar lapangan, saya tidak terlalu mengenalnya. Tapi ia jelas bukan tipe orang yang gemar mengunjungi klub malam. Ungkap Ria Jermang ini. Dari kegiatan luar lapangannya itulah justru bencana terjadi. Saat sedang bermain skos bersama Paul Rini, bola yang memantul keras tanpa sengaja mengenai mata Negri. Sedera mata tersebut cukup parah, sehingga memaksa Negri absen cukup lama dari lapangan, dan disusul sedera-sedera berikutnya. Ironisnya, sekembalinya ke lapangan, Negri hanya total mencetak 2 gol tambahan di Liga dan 3 gol di Biala Skotlandia dalam sisa musim. Penurunan drastis tersebut akhirnya membuat kelar juara Liga yang sudah di depan mata pun direbut oleh kelas Gauh Celtic, dan harus puas menjadi runner-up di Biala Skotlandia karena menyerap dari Hearts. Bagi Negri sendiri, rangkaian penurunan performa tersebut juga menutup rapat pintu timnas Italia yang berlaga di Biala Dunia Prancis 1998. Dalam skuad yang diumumkannya, Cesare Maldini mengandalkan Christian Fieri, Alessandro Del Piero, Filippo Inciaghi, dan penyerang senior Roberto Baggio dalam barisan penyerang. Ini tentu saja merupakan pukulan telah. Musim-musim selanjutnya, ketajaman Negri benar-benar menguap. Setelah sempat dipinjamkan ke Vicenza, Negri kembali lagi ke Rangers, di mana pelatih Dick Advocate yang mengantikan Smith berupaya mengembalikan ketajamannya. Upaya tersebut menemui kegagalan karena Negri kembali tidak berguna di lapangan. Ia kemudian hanya bermain di tim pelapis. Ada suatu kejadian ketika ia bermain di tim pelapis. Negri mendapat tekel keras sehingga tulang keringnya terluka. Hasil diagnosa dokter mengungkapkan terdapat luka di dalam tulang keringnya. Namun bukan masalah serius, sehingga Negri diperbolehkan kembali bermain beberapa bulan kemudian. Namun, sekembalinya ke lapangan, rasa sakit masih dirasakan. Hasil pemeriksaan lanjutan di rumah sakit menunjukkan terjadinya peradangan pada tulang kering. Kondisi semakin mengkhawatirkan karena dari sampel darah yang diperiksa, mendapat infeksi yang menjurus kepada penderita HIV AIDS. Saya lantas diharuskan menjalani perawatan, meski tidak difonis sebagai pengidap positif HIV. Namun ini adalah kenyataan yang pahit yang tertuang dalam laporan medis. Dan ini begitu sulit saya cernih, dan tidak mungkin saya abaikan. Saya harus kembali ke Italia, di mana saya bisa menghadapi hal ini dengan tukungan dari keluarga. Saya meminta pengacara saya untuk membantu proses pemutusan kontrak dengan Rangers, dan syukurlah mereka bisa menerimanya. Sekembalinya di Italia, saya melanjutkan pemeriksaan di rumah sakit Bolonia, dan saya beruntung bahwa ternyata tidak ada yang serius, bahkan saya tidak memerlukan perawatan. Tenang Negri. Negri kembali bermain, dan Bolonia menjadi klub selanjutnya. Hanya bertahan semusim di sana, Negri kemudian pindah ke Cagliari, dan Livorno. Meski mampu mencetak 8 gol dari 10 laga di Livorno, Negri kemudian memilih pindah ke Perigia, dan pensiun pada musim 2004-2005. Total, Negri mengukir 154 penampilan, dan mencetak 95 gol dalam 10 tahun karir profesionalnya sebagai pemain. Negri pun pernah mengatakan jika sebenarnya dia tidak nyaman bermain di Glasgow Rangers. Itulah kenapa ia selalu bersikap dingin di sana. Di sana, dia berseteru dengan Lorenzo Amoruso, dan pelatihnya sendiri, Waldo R. Smith. Meskipun perjalanan karir Negri tidak begitu mentereng, Namun, bagi sebagian penikmati sepak bola khususnya pengembar Glasgow Rangers, penampilan Negri tidak akan terlupakan. Memang benar. Bisa dibilang, dia adalah half-season wonder, atau pemain yang hebat dalam paruh musim. Itulah kisah dari seorang pesepak bola bernama Marco Negri. Sekian video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.